Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa sejumlah petani padi keluhkan keberadaan Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Selagan Raya yang tidak memberikan dampak positif bagi petani. Hal tersebut karena hampir setiap musim tanam sawah, masyarakat selalu diserang sejumlah hama tanpa ada solusi dari penyuluh. Salah seorang petani padi di Kecamatan Selagan Raya, Haluat mengungkapkan pihaknya sangat menyayangkan keberadaan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Selagan Raya yang tidak memberikan dampak terhadap para petani di daerah ini. Disampaikan Haluat setiap musim tanam padi, petani selalu dihadapkan dengan serangan hama, namun menurutnya penyuluh tidak pernah turun ke sawah untuk memberikan solusi kepada para petani. Keterlibatan Balai Penyuluhan Pertanian BPP sangat diharapkan masyarakat dalam upaya memajukan sektor pertanian, terutama padi di wilayah Kecamatan Selagan Raya. Lahan pertanian di daerah ini juga cukup luas, mencapai 900 hektare lebih. Baiknya itu penyuluh turun ke lapangan, lihat padi, apa penyakitnya ini, ubatnya kan jelas pada ini. Kalau ini kena-kena masyarakat saja, mungkin bisa masih mati padi, kena ubat, karena kita dusis kan kurang paham. Lanjut disampaikannya, ia meminta kepada pemerintah daerah untuk dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para petani di daerah ini. Terima kasih.